Bagaimana tim nasi ini bisa berpuas semaksimam mungkin, terhusus asnawikan kebetulan orang mengkasar ya. Bagaimana tim nasi ini bisa berpuas semaksimam mungkin, terhusus asnawikan kebetulan orang mengkasar ya. Kemudian dia diberi tanggung jawab sebagai kaptenya, ya dia harus berpuas semaksimam mungkin. Coach, apa yang mau disampaikan untuk asnawi di laga finalan? Kalau masalah itu, saya berharap asnawi bisa bermain sebaik mungkin, kemudian bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Itu bagaimana bisa berjuang sampai di belakang sampai titik darah penghabisan. Itu bagaimana gitu? Iya, jadi saya sempat menelepon setelah dia berkanti. Ada momen yang saya tidak suka menurut saya. Pada saat pemain Singapura gagal penalti, kemudian dia datang. Itu sempat saya telpon beberapa menit ya, sudah main saya telpon. Eh, kenapa kau lakukan seperti itu? Saya bilang, tidak. Pertama, saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti, kemudian tendang penaltinya tidak masuk, saya datang untuk minta terima kasih. Saya bilang, hal seperti itu tidak bisa kau lakukan, karena ya menurut kamu tidak masalah, tetapi menurut orang yang melihat, itu masalah. Itu kayak mengejek. Dia bilang, tidak, lelah-lelah saya tidak mengejek. Itu saya lakukan untuk minta terima kasih, karena penaltinya tidak masuk. Berarti ucapan yang disampaikan, ucapan terima kasih ya, guys? Iya, ucapan terima kasih ke itu pemain. Jadi, tetapi tetap saya meraih dia. Bahwa itu, menurut saya, pertama dan terakhir kalau buka. Saya tidak mau lagi dia seperti itu. Iya, jadi tadi malam saya telpon, saya tanyakan bagaimana situasi dan kondisinya. Dia bilang, saya siap tidak ada. Ya, saya berharap seperti itu. Saya berharap tim nasik kita ini, yang dilatih Sintayong, saya berharap, dia bisa keluar pada AIM 2021. Sat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax